Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Noviana Adrina, saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Bandar Lampung, Juad Pagi, meminta pemerintah daerah mematuhi empat hal layanan publik di masa pandemi, yakni menghindari pengumpulan masa dalam jumlah besar, mengefektifkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pemerintah daerah juga diminta menerapkan pengaduan pelayanan publik berbasis online dan penyesuaian inovasi dengan kemampuan daerah. Selain itu, pemerintah diminta untuk menyediakan pelayanan satu pintu antara instansi vertikal seperti pembuatan SIM, pasport, dan pelayanan di bidang pertanahan. Saya melihat Kota Bandar Lampung ini cukup besar dari pembangunan prasukurnya, yang memang sangat dinanti sebenarnya pembangunan seperti ini. Saya itu tentu ada pemberian pelayanan cukup baik. Dari hasil alkohol kami di tahun lalu, dari ketiga unit yaitu NSBD, PTSB, dan Distrib Capil, penilaian sudah cukup bagus untuk Distrib Capilnya, dan PTSB pun sebenarnya sudah nilai baik, tetapi perlu upaya peningkatan dari PTSB. Tetapi tahun ini mudah-mudah bisa ada upaya peningkatan dari masyarakat yang belum memperlukan diri A. Sementara Wali Kota Herman HN menyambut baik usulan ini, ia berencana mengolokasikan dana di tahun 2021 untuk membangun gedung baru 10 lantai. Kita harus banyak melayani semua bidang, namun kita belum ya, semua intansi petikal belum, artinya buat SIM, pertanahan, penjaksaan, dan juga apa namanya, parkour belum. Tapi saya komitmen, saya akan bangun 10 lantai tahun depan, kita akan melayani semua di kaktur Wali Kota ini. Henry Yansah melaporkan.